Sebenernya ada dua, ada semar mesem sama mani gajah nih kan Ini yang disebut batu mani gajah Pernah denger kan? Kan di sekolah nih Gak berani ngedeketin cewek nih Jadi berani? Iya, wah Oke Iya kan? Kalo gak diguna-guna, santai kirimin Saya bisa bilang, Kang Sule nih dikirimin Sama orang yang gak suka Kang Sule pernah jadi dukun juga kan? Kenapa lu bilang gitu? Hah? Iya, keluar Wah Wah bener, berarti aku ada yang ngirim nih Iya Ini saya coba tarik ya Tuh Ada yang nyantet gak? Ini yang membuat gua berdarah pori-pori gua DG2Tiluder Rambut merah Apa kabar bro? Alhamdulillah Pak Wah, sekarang bini orang bandel katanya Iya, alhamdulillah Kurubi, satu ngobrol Sunda Iya, ngerti ya Orang mana? Marga Asi sih sekarang Oh Marga Asi? Tata gak si Anton atau Marga Asi mah? Iya Gitu Nges-gesang nyari Sunda naun noe? Hah? Apa tuh? Ntar kalo dibodoh-bodohin sama bini lu gimana? Harus ngerti dong bahasa Sunda Desi ngomongnya gak pernah Sunda Bahasa Indonesia Oh gitu bahasa Indonesia ya? Karena tau gak bisa Oh iya 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 Tapi minta diajarin lah Iya Eh tau sih sedikit Dorok-dok tau Dorok-dok mah orang mana juga tau pasti Dorok-dok kayak kerupuk kulit Iya Itu baru tau pas disana Oh gitu? Iya Baru tau namanya Dorok-dok Pas makan tuh makan nasi padang ya Kan makan kerupuk kulit Iya dihitung tuh ada bilanya Dorok-dok nih apaan? Kayaknya makan kerupuk kulit kan Kerupuk kulit gak ada kan Pas nanya tau Lu asli mana sih? Asli kalo bapak sih Jawa Tengah Oh Jawa Iya Ibu? Ibu Sunda dan Betawi Oh masih ada keturunannya ya Jadi blasteran gitu kan Blasteran ya? Oke Nek gua pertama kali liat ya Lu di Youtube yang lu sama yang Prisai Batin Iya Nah itu gua tuh pernah sama dia ketemu dulu Oh iya? Iya Di mana? Di sana di Cimahi Oh di Cimahi Iya Lu waktu itu ketemu dimana dia? Di Tangerang Karena kan memang kita harus di tengah-tengah Kang Harus gak boleh di kandang masing-masing gitu Oh oke Nah Gua pas begitu nonton Perasaan gua kena Gua dulu masih kecil Gua masih kecil Ikut gini Prisai Batin Oh nggak? Kang Soleh termasuk muridnya gitu? Ikut Ikut ikutan sama temen gua Temen gua Gua dikasih tau sama temen-temen gua Cuman gua masih inget-inget Bener ga nih si orang Orangnya Cuman pas begitu denger Prisai Batin Gua masih inget memori gua Oh oke Jadi kita bisa menggerakkan Nih tangan Merem Terus konsentrasi Terus bisa menggerakkan Terus kalo misalkan ada yang nyerang Kalo kitanya gak emosi Itunya emosi Uh cengkang Katanya gitu Iya gitu Katanya Iya pas begitu ngeliat gua inget kesitu Gitu Iya 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 Nah lu sendiri kan disini bukan ngetes ya Artinya Bukan Jadi gini Kang Banyak yang salah kaprah Seakan-akan tuh saya nantang gitu Ya itu justru Enggak Sebenernya Sebenernya kan konten channel saya tuh Ngebongkar rahasia produkunan Iya kan Nah Sebelum Bikin pembuktian itu Saya ngebongkar rahasia dibalik yang katanya tenaga dalam itu Jadi saya bilang bahwa itu sebenernya efek dari hipnotis Jadi kepercayaan seseorang gitu Oke Saya hipnotis dua orang Terus saya beri sugesti nanti ketika kamu buka mata anda Tanpa lesannya jelas ketika kamu mau nonjok saya Ada terasa kayak energi yang membalikan kamu gitu ya Kuat Yang akhirnya tidak bisa memukul Iya Nah singkat cerita saya buka matanya Dua-duanya coba Tonjok saya gitu Dan berhasil tuh Ada yang kaku Ada yang mental-mentalan gitu kan Nah Dari situ saya menyebutkan bahwa ini sebenernya efek hipnotis gitu Nah Banyak tuh masyarakat Indonesia yang Belum bisa nerima faktanya gitu Bilangnya ilmu kayak gitu ada yang beneran Komentarnya banyak tuh bang yang nyerang Dateng lu kesini gitu kalo gak percaya Akhirnya saya tulis nih di komentarnya Bagi siapapun yang masih ngotot Ilmu seperti ini bener-bener ada gitu Boleh buat surat perjanjannya Kalau bener terbukti akan saya kasih 10 gram emas plus ongkos bulat balik ketemu saya Saya ganti dua kali lipat gitu Gitu Oke Saya kasih email saya Banyak tuh gang yang email Yang email Wah macem-macem Ada ngata-ngatain doang Tapi ketika di Yaudah yuk sini minta data dirinya gak berani Dari banyaknya emailnya masuk Yang berani untuk pembuktian Dan bilangnya tuh profesional baik gitu Ya itu perisai batin doang gitu Dia mau membuktikan Iya Dia ada salah satu anggotanya yang Whatsapp ke admin Sel ini ada guru saya mau ngebuktiin gitu Kebetulan kita udah lama nih puluhan tahun gitu Kita ngajarin ini Bener berarti kalo udah lama puluhan tahun bener Dan dia sampe Kalo yang lain kan gak ngasih surat-surat legalnya kan Dia ada Dia ada terdaftar di IPSI kalo gak salah Yang ikatan pencaksilat Indonesia Nah Sedangkan temen saya ada pencaksilat nasional Atlet pencaksilat nasional Dia ini Menyatakan gak pernah berhadapan dengan orang yang gak bisa ditonjok Gitu Dan dia juga dihujat Dibilangnya Main lu kurang jauh Gitu Oke Akhirnya makanya kita berdua Udah sel lu buat aja tantangan gitu Carilah gitu Akhirnya dateng lah perisai batin itu Iya iya Nah awal mula Lu emang pesulap dulunya Atau apa? Dulunya ya Saya emang orang biasa Ya sebenernya sebelum jadi pesulap Gojek malah Jualan sosis Jualan sosis Ya terlahir di keluarga yang gak kaya gitu kan Kan sedangkan dulu Di dunia sulap nih Saya ngeliat temen-temen saya tuh Orang tuanya pada kaya-kaya gitu Hmm Lah saya nih ngumpul Setiap ngumpul nih Ini saya Ini beneran nih Ini jujur bukan drama-drama Kalo ngumpul sama temen-temen pesulap Yang lain pada beli makan minum Saya diem doang Karena gak punya duit Gitu kok Saya cuma dengerin mereka nih Ngobrol apa gitu Saya serup semuanya Jadi saya kayak seakan-akan sekolah sulap ngumpul Oke Berarti lu berangkat dari sulap? Awalnya sulap Awalnya sulap Tertarik dengan dunia sulap Tertarik dengan dunia sulap Karena seninya itu luar biasa ya kan? Iya betul Oke Lalu tahun 2011-2012 Dunia sulap kan turunnya 16 tuh ya Iya Temen-temen saya banyak yang pindah ke dunia paranormal Karena 2012 tuh mulai muncul Youtube tuh Iya benar Youtube dibongkar-bongkarin rahasianya itu Iya Disitu lu mulai lemes tuh Bukan mulai lemes sih kan Tapi sulap ini Gak dihormatin kan Oke Nah Akhirnya banyak temen-temen pesulap saya Yang pindah Ke jalur paranormal Atau ahli supranasural Serius? Serius Dan lu ngomong begini ada faktanya? Sekarang terkenal Saya bisa nyebutin Saya sebutin Punya subscriber jutaan sekarang Dia dikenal sakti beneran Di Indonesia Dan banyak kan sekarang Kalau Berani lu Bongkar rahasiasi ini Nah itu temen gua Salah lu sendiri Kenapa ketika dulu dia jadi magician lu gak hormatin Saya bisa bilang kayak gitu kan Saya tau semua rahasianya Dan dia terkenal? Terkenal Sakti beneran terkenalnya Sakti beneran? Iya Tanpa trik dikenalnya Makanya banyak yang Komentar ke saya tuh Lu kalo berani Bongkar rahasiasi ini Tapi dia paranormal Bukan pesulap Bukan Sekarang dia terkenalnya paranormal Ya Jadi Jadi gini Jadi Paranormal sebenernya di dalam dunia sulap Itu disebutnya Magic Magic juga Tapi alirannya Bezir magic kan Oke Bezir magic itu Keajaibannya yang dihubung-hubungkan dengan hal-hal goib Kayak gitu Oke Nah Dia main konsep sulapnya seperti itu Gue tau gak? Tau pasti Kalo saya sebut namanya tau Tau Beberapa malah ada Ada beberapa Dan dia juga izin Ke Ke Kita tuh ada perkumpulan Yang ngebongkar rahasiasi Perdukunan Yang izin juga Di traktir pecelele malah Biar kita gak ngebongkar gitu Dan lu gak berani bongkar dia? Bukan gak berani Saya menghormati Kalo misalkan ada yang Coba bongkar sini Gitu Ini kesaktiannya asli Saya bisa nyalahin dia balik Kenapa ketika lu dulu Dia Dia jadi magician Dia beneran menghibur Lu gak menghormati sama sekali Dibilangnya Wah mainan anak-anak aku Oke paham Paham Saya kalo tega nih gang Saya gak ngaku pesulap merah Paranormal merah Gitu Kalo mau dihormatin Kayak mereka-mereka gitu Oke Jadi mungkin ini dari Kekesalan atau apa lu? Miris Kemirisan Yang Tidak semua orang menghargai tentang Sulap Apa-apa tuh Wah ini mah Rahasianya gini Wah ini Gini Yang paling gak setuju adalah Kalo dukun ketahuan bohongnya Beritanya bilangnya apa? Wah ternyata ini trik sulap Kenapa jadi dukungin ke sulap? Hmm Oke Lu ini kan dukun yang ketahuan bohong Gitu kan? Ya 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 Banyak kan dulu yang ada tuh yang 3 UBG Ada lah Yang ngakunya ini pakaiannya alim-alim Ya kan? Oke Ada juga ya Tau gak? Ya 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 Dulu kita udah berusaha tuh gang Ngingetin itu tipuan Tapi tau gak dari Yang udah masuk itu kan? Udah Ya 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 Udah di penjara Dan lu kenal juga Hah? Tau? Kita tau semua rahasianya gang Kita udah magician pada saat itu Kita udah ngasih tau Itu tuh trik Itu penipuan gitu loh Tapi masyarakat Indonesia udah bilangnya Main lu kurang jauh Alis Lu supernaturalnya gak tau Apa-apa tentang supernatural Lu taunya trik doang gitu Hmm Jadi yang sakti-sakti tuh bohong menurut lu? Bukan menurut gua Selama ini yang saya liat Yang ngakunya sakti Saya tau Yang selama ini yang ngakunya sakti Iya Orang-orang juga ada sebagian yang menganggap sakti Tapi menurut lu gak sakti Ada caranya gang Tapi Saya gak bilang Sihir itu gak ada ya Ada Ada Iya banyak yang Menyalah artikan saya seakan-akan gak percaya dengan sihir Oh oke Salah besar Berarti lu percaya? Percaya Karena semua agama Ini perlu dicatut nih gang Semua agama mewajibkan percaya hal goib Yes Lugan, neraka, sihir, jin Iya Dan gak ada satupun agama Alias semua agama Melarang keras untuk percaya dukun Iya tau iya banget Hmm Kalau ada satu agama yang membolehkan percaya dukun Saya berhenti ngebongkarin rasa dukun Yes, karena tidak diperbolehkan Iya Karena ya Dunia perdukunan Kalau kata ada salah satu hadis yang menyebutkan Satu banding seribu kebenarannya Yes Dan satunya itu bisa jadi kebetulan Dan itu dari zaman dulu juga sudah ada ya kan Yang dimanfaatkan bahwa dia punya ilmu sakti sihir gitu Padahal trik juga ya Iya betul Nah Niat lu ini Apa Untuk membongkar-bongkar si dukun-dukun palsu ini Ini maksudnya Apa ini lu Kan ini menjadi kontroversi juga ya kan Iya Lu juga pasti akan dimusuhi sama orang-orang yang melakukan hal itu Wah luar biasa Ancaman-ancaman banyak sekali gang Serius Wah banyak ancaman kayak Kan saya ada jadwal ngehost ya Di salah satu aplikasi live Itu suka banyak dukun yang masuk gitu Lu kalo gak percaya Santet dateng lu kesini Kalo gak perlu tuh isinya paku gitu Saya tantangin balik Tapi lu bukan gak percaya sama Santet Hah? Bukan gak percaya sama Santet Saya Saya tau rahasianya kan Tau rahasianya? Iya Saya Kalo dibilang Lu gak percaya Santet karena lu mainnya kurang jauh Gue bukan gak percaya Santet Gue tau rahasianya gitu Gue bisa bilang gitu Oke Bukan gak percaya sama Santet Tapi tau rahasianya Tau rahasianya Apa yang dipakai Sejarahnya bagaimana Karena saya pelajarin kan Oke Kenapa ada istilah membunuh tanpa menyentuh Itu pake apa membunuhnya gitu Iya Kenapa dalam medis gak ketahuan penyakitnya Saya tau kan Apa yang dipake Wilayah Setiap wilayah itu beda-beda Ngeri Jawa Kalimantan Ini beda-beda kan Apalagi Masyarakat kita nih Oknum-oknum masyarakat yang Cepet banget untuk percaya hal itu bro Iya betul Jadi Memang Pernah ada Penelitian seperti itu Kang Negara-negara yang Percaya dengan hal-hal semacam itu Biasanya Negara dengan tingkat pendidikan yang rendah Karena wawasannya kurang luas Kurang terbuka gitu Nah Di Indonesia kan Pengetahuan tentang Mistik itu Kurang ya Kang Nah Bahkan di Indonesia Yang ngaku ahli supranatural aja Gak paham perbedaan supranatural Spiritual Mistik Metafisik Dan Goi Beda Itu beda-beda Beda-beda Pengertiannya Kadang-kadang kan ada yang ngomong supranatural tuh Hampir sama dengan metaspesika Beda Kang Iya Beda Ada pengertiannya beda-beda gitu Dan saya bisa ngejelasin semuanya Perbedaannya apa gitu Kebetulan kayak dulu Pas belajar tentang perdukunan Saya ngeliat Mulai belajar ke pengobatan alternatif kan Hmm Pernah tau orang bisa ngobatin pake sentuhan doang Iya Namanya Reiki Pengobatannya Reiki Ada lagi pake dua jari doang Quantum touch namanya Hmm Ada lagi EFT Atau yang biasa disebut Tepukan surga Jadi ditepok-tepok doang orang bisa sembuh gitu Nah dulu saya mikir Apa iya ini pake jin gitu Awalnya lu mikir gitu? Iya Wah dulu saya termasuk korban dukun kan Hmm Dulu saya termasuk orang yang percaya dukun Sebelum saya pelajari semuanya Oh dari hasil lu Ehm Jadi korban perdukunan Akhirnya dari situ lu pengen mempelajari semuanya Iya semenjak itu Semenjak yang pas sulap turun Pada geser Saya mulai nyari tau apa iya Oh oke Zaman sekarang tuh beneran ada yang pake jin gitu Hmm Ilmu yang pake jin Akhirnya lu penasaran Nyari tau semuanya kan Pengobatan alternatif Kenapa orang bisa sembuh pake sentuhan Nah itu gimana? Nah kebetulan saya sampe dapet sertifikasi Gang Reiki Master Bisa sembuh Iya Dengan sentuhan Dengan sembuhan doang iya Jadi itu pake energi Gang Jadi di tubuh kita ini Ada tubuh yang tidak terlihat Atau tubuh energi gitu Nah kalo dalam Islam itu disebutkan juga Gang Energi disebutnya bukan energi Tapi daya Daya Iya Pernah denger lah Ya Tidak ada daya dan upaya Daya Daya itu energi Gang Oke Nah Jadi dalam semua agama juga diajarin tentang energi ini Nah dalam ilmiah awalnya energi gak diakui Gang Hmm Dalam ilmiah kayak ini mah belief sistem doang Ya kan kepercayaan doang Nah sampai ada kamera penangkap aura namanya Ada kamera penangkap aura dimana kamera ini ketika difoto ke seseorang Dia bisa menangkap energi dari orang tersebut Akhirnya energi itu masuk ke ranah ilmiah Lalu di dalam energi nanti mengenal lagi Gang Ada tujuh titik cakra Wow Nah dari tujuh titik cakra ini ada apa aja? Ada cakra mahkota, cakra mata ketiga, cakra leher, cakra jantung Saya bisa nyebutin Lu itu belajar? Baca? Belajar Bukan baca doang Ikut workshop ada pelatihannya Oh ada juga pelatihannya Oke Jadi dulu untuk mendapatkan sertifikasi itu harus ngobatin satu orang Dan lu pernah ngobatin orang sembuh? Pernah Waktu itu untungnya tetangga Dulu kan jualan nih Waktu masih belajar tuh saya masih jualan mie ayam di rumah Nah itu ada tetangga yang beli mie ayam di rumah Terus bilang anaknya sakit Kebetulan banget nih Anaknya sakit tuh Mak katanya bagian perutnya tuh sakit banget Mau ke dokter Oke Coba aja sih nih Kebetulan saya lagi mau ngambil sertifikasi Hmm Saya coba Tujuh titik cakra itu saya praktekin semua Saya coba kirim energi masuk Nah besoknya datang lagi Gang Eh mas Beneran nih adek anak saya sembuh Gak jadi ke dokter Mau ngebayar Serius? Iya Mau ngebayar Bilang lu sakti dong Engga 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 memang itu sebenarnya Saya jelasin Oh udah lu jelasin duluan Mungkin kalo gak dijelasin Lu pasti dianggap sakti Padahal memang ada aturan-aturan dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari Ada Penjelasan ilmiahnya Oh secara ilmiahnya ada Secara ilmiahnya Dan lu secara praktek berhasil pernah mencoba itu Dan sampai sekarang kalo ada orang yang kayak badannya kurang enak gitu Coba dong gitu Tapi ya saya gak duitin Oh oke Karena memang ya saya pelajari Bukan tujuan lu untuk nyari duit ya Iya bukan duit Tapi memang untuk pengen tau aja sih kayak gimana sistem pembelajarannya gitu Apa ia pake jin atau kayak gimana gitu Oke oke paham 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 Nah sekarang gua pengen nanya tentang karakter lu yang seperti ini Apakah ini lu dari sulap gaya lu udah gini atau pas begitu lu mau ngebongkar perdukunan gaya lu begini Iya jadi sebenernya gini Gang Saya tuh di dunia entertain ya Kayak ngalir aja Gang Hmm Jadi dapet ide apa Langsung gitu Kan banyak yang berpikir Saya tuh orang yang paling logika Ya kan Lu mikir tuh pake logika doang Jadi hal-hal yang kayak gini di logika-logikain gitu Oke Just for info saya bahkan bisa dibilang orang yang gak logika sebenernya Saya menyampaikan sesuai fakta bukan logika Iya iya Beda Ada faktanya ya Kalo saya dapet masalah kebanyakan orang Justru orang-orang yang percaya dukun ini Gang Saya bisa bilang dia mikirnya terlalu logika Iya Kenapa terlalu logika Lah lu ketika dapet masalah kok ngalami terbantuan ke orang Ada Tuhan Kalo saya nih Gang Dari dulu Waktu saya lulus sekolah Gak sanggup kuliah Temen-temen saya kuliah Saya nangis Gang Saya nangis nih Saya gak mikirin solusinya kayak gimana Gak nyerselin hidup Saya naik ke genteng Orang Tuhan saya gak tau Ini baru pertama kali cerita juga Saya naik ke genteng Dulu rumah itu tingkat 2 Nah di atas itu buat tempat jemuran Nah saya naik ke genteng tiap malam Nangis Gang Minta sama Allah Ya Allah tolong dong Kasih saya pendapatan per bulan 300 ribu aja buat jajan gitu Lu minta itu? Iya 300 ribu buat jajan gitu Karena setiap saya ngumpul Gak bisa beli makanan gitu Oke Nah akhirnya Aduh Kalo inget itu Bentar Kalo inget itu tuh kayak Sedih Parah kan Nol bener Ya gitu lah Jadi emang lu gak punya apa-apa pada waktu itu Gak punya apa Dan lu berdoa di atas genteng Iya Berapa lama doa lu dikabulkan? Eh Bentar Ya Itungan gak gak lama sih Gang waktu itu Dapet ide untuk jualan sosis aja gitu Dari situ setelah jualan sosis Beneran gak? Dikasih 300 ribu per bulan Serius? Iya serius Dari jualan sosis itu Berarti Maaf motong Berarti bener ya Artinya Ya kalo kita punya masalah Atau apapun Ya jangan kedukun sama Tuhan ya Iya itu Makanya orang-orang yang Minta kedukun kok lu ya Logika banget gitu Dukun ini kan manusia juga gitu Iya bener Nah Waktu itu tuh saya gini Pas dapet 300 ribu per bulan Gak bisa beli apa-apa Orang tua bangkrut Rumah kejual Pengen beli rumah lagi gak cukup Orang tua? Rumah orang tua? Oke Akhirnya kita ngontrak di kontrakan kecil Pake duit sisa Nah Nah Waktu itu Untuk kontrak berikutnya Gak cukup kan Untuk bayar kontrakan berikutnya Iya Saya mikir Saya mau jadi tetep Mau jadi pesulap Ya Allah Tapi Ini 300 ribu per bulan Kurang buat bayar kontrakan gitu Akhirnya Saya doa lagi Ya Allah Tolong dong Kasih kerjaan Yang Ketika ada jadwal sulap Saya bisa ngambil jadwal sulap Terus Kerjaan ini penghasilannya cukup Untuk bayar kontrakan Saya doa terus Nangis lagi Nangis lagi Dan lu nangis beneran nangis dong Nangis sejari-jadinya Bener-bener Makanya kalo inget Kejadian itu langsung Iya Keinget lagi Nah Ketika itu Tiba-tiba Muncul kan Entah karena doa saya Atau memang Takdirnya seperti itu ya Muncul Gojek di Indonesia Kaget saya Gojek muncul Gojek Ojek online ya Muncul Deng Ada yang tiba-tiba nawarin Ini ada kerjaan nih Gojek gitu Penghasilannya 6-12 juta per bulan Saya mikir wah Bisa cukup buat bayar kontrakan 12 juta per tahun Hmm Gitu Malah lebih ya Iya Saya mikir Gak percaya juga kan Waktu itu kan Karena baru banget muncul Iya baru banget muncul Apai iya ya Bisa Bisa dapet segitu gitu Akhirnya yaudah Karena saya tipikal orang yang Mungkin ini jawaban doa saya Gitu Saya mikir ketika ada Ide atau apapun Saya kerjain Tanpa gengsi Tanpa lesan Saya kerjain Bener kan kan Waktu itu saya ngantri Ngantri Oh lamarnya tuh Bener-bener panjang Saya ada foto Saya bahkan ada di aplikasi tuh Sebagai driver yang Seribu 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 penumpang gitu Pertama Lu waktu itu belum merah Belum 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 dapet Nah Akhirnya ya jadilah Kerja dari jam 8 pagi Berangkat Kadang jam 6 pagi Kalau lagi gak capek Pulang jam 12 malam Dapet tuh kan Berarti lu yang Orang yang selalu yakin Kalau dengan berdoa itu Tuhan pasti dikasih Ya doa itu Lebih sakti kan Daripada percaya itu Dukun gitu Apa sih yang membuat lu Lu pas begitu cerita Lu kayak yang sakit banget gitu Nangis gitu Apa sih Kan lu masih ada orang tua kan Pada waktu itu Ada tapi gak ada penghasilan kan Orang tua gak ada Mungkin itu yang membuat lu nangis Nol Nol Bener bener Tapi kan orang tua Orang tua lu tuh Berkewajiban untuk mencari napkah Untuk anaknya Bukan lu yang memikirkan Iya ngutang waktu itu Sampai ayah saya gak bisa ngutang ke bank lagi Saking banyaknya Saking banyaknya ngutang Pokoknya keluarga lu tuh lagi drop banget waktu itu Iya drop banget Itu yang membuat lu nangis Berarti lu sayang banget sama orang tua ya Enggak sayang juga Enggak sayang banget gimana gitu Kayak Pengen nolong aja gitu Pengen nolong Kenapa lu gak sayang banget sama orang tua Karena saya dilarang abis-abisan main sulap dulu Abis-abisan Karena kayak sulap kan mahal ya alatnya Oh oke Sedangkan saya tuh Enggak jajan sekolah Cuma untuk beli alat sulap kan Karena lu seneng sulap pada waktu itu Iya Saya ngeliat kayak banyak keajaiban nih gitu Dulu Dulu pernah Bapak saya bilang Dek Ngapain sih Beli-beli alat sulap Buang-buang duit Duit gitu Kita makan aja sehari-hari susah gitu Nah terus Saya inget banget Bapak saya bilang Dek Di dunia sulap Yang sukses itu Deddy Corbuzier doang Terus sulap lain gak ada yang sukses Kamu mau jadi first sulap Gak bakal sukses gitu Bokap lu yang ngomongin Berkali-kali Lu jawabnya apa? Ya iya iya aja udah Tapi tetep beli alat sulap Tetep beli alat sulap Dari belakang orang tua Yang akhirnya Lu berhasil di dunia sulap Dan sekarang Pas saya nge-host Ada Anak sekolah juga yang bilang ke saya Bang Gue dilarang sama orang tua gue Untuk main sulap Kata orang tua gue Ngapain belajar sulap Yang sukses di dunia sulap Marshal Radival doang Gitu kan Iya Ada sekarang yang Ada yang ngaduk lagi Dan lu ngalamin ya Iya Kebalikannya ya Dulu bokap lu bilang Cuma Deddy Corbuzier doang Sekarang ada anak kecil Ya elunya ya Iya Anak SMA Oke Nah sekarang lu Berhasil Artinya Iya saya Bisa dibilang berhasil masih Tapi masih tahap kecil Saya nganggepnya Belum berhasil Karena kan Prinsip saya gini Ketika buah matang Gak ada jalan lain Selain busuk Makanya saya gak pernah Nganggep diri saya matang Takut busuk ya Iya Bener bener Jadi saya masih belajar terus Terus Ketika ketemu orang Orang ini Keahliannya apa nih Gitu Saya lebih banyak diem Untuk dengerin dia Kecuali di Minta ngomong Iya bener bener Nah kembali lagi ke rambut Lu kan sekarang mau gak mau Gua aja tau lu dengan gaya rambut Begitu ya kan Waktu itu nih gua Mau ngobrol amannya orang Tapi gimana ya Gitu ya Gua juga doa tuh Tapi alhamdulillah terlaksana Iya kan Pas itu Eh ada di daddy nih Gua mau minta sama daddy Gua lupa Lupa mulu gitu Akhirnya Ya ntar juga ketemu Gatau dimana Eh taunya ketemu di The Cafe Ya Sampai sekarang ada disini Iya iya Nah rambut merah ini dari mana Jadi dulu Sebelum 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 Ya sebelum gojek itu kan Saya sempet jadi Arena Warren Untuk Jadi karyawan Nah ketika jadi karyawan itu Karyawan aromanis Bukan Bukan Karyawan jaga anak-anak Jaga anak-anak di Playground gitu Oh oke oke Nah kebetulan disitu Saya diminta untuk Ngajarin sulap juga Oh iya iya Trik-trik kecil Nah disitu kan soalnya Pas ngelamar saya Hobi Sulap gitu Oh berarti bisa sulap gitu Akhirnya diminta untuk Ngajarin Nah disitu di Karyawan itu ada satu Pas saya masuk Sekitar beberapa Dua bulan tiga bulan Ada karyawan yang baru masuk Dia anak cosplay Oh oke Nah anak cosplay ini Saya ngeliat Wah gila niat banget ya Dari atas Sampai gue berkostum Bermake up semua full gitu Dunia sulap gak ada yang kayak gini nih Pada saat itu Kecuali daddy cruiser Yes Waktu itu kan dengan mata Pandanya Kan ada juga kan Yang dari luar negeri juga sama kan Mas Neven namanya Itu inspirasi Inspirasinya dari dia Mas Neven Nah saya mikir Dunia sulap perlu ada karakter yang Niat kayak gini juga Untuk bisa Dilihat gitu Menarik perhatian lah minimal Dulu saya udah belajar tentang usaha Ada teknik namanya sapi ungu Jadi sapi Kalau sapi semua warnanya sama Ada satu sapi yang warnanya ungu Mau dia jelek mau dia baik Akan dilihat kan Betul Nah akhirnya saya mikir Harus ada perbedaan Saya suka warna merah Dari situlah muncul Ngobrol sama anak-anak cosplay ini Gimana cara make up Gimana cara berkostum gitu Luar biasa Tapi ini juga yang menjadi pusat perhatian juga Artinya Udah gampang banget mengingatnya Gua sekali nonton aja udah langsung keinget gitu Dengan rambut merah Sekarang gua Gua tertarik sama teknik perdukunan Iya Yang lu bongkar gitu Kalau kita bicara masalah orang-orang Atau ya dukun-dukun Oknum dukun yang marah Ya pastilah Ya kan Karena itu usaha Mereka ya Nah ini lu bawa alat-alat apa nih Gua sih nyebutnya Si rambut merah Di save kontaknya juga Rambut merah Rambut merah Ini nih Jadi ini ada Yang paling terkenal Sebenernya ada dua Ada Semar Mesam sama Mani Gajah nih kan Ini yang disebut Batu Mani Gajah Pernah denger kan? Pernah Pernah gua ketemu sama Dia bilangnya sih Ustadz gitu Oh iya Ya Banyak dukun memang berkedoknya gitu kan Oh gitu ya Berkedok agama Bukan Kalau di Indonesia kan mayoritas muslim Jadi kedoknya Ustadz, Gus, Kiai dan sebagainya Dia bilang Dia bilang Mani Gajah Ini bener Gua pernah Mani Gajah juga Kalau di luar negeri berkedoknya agama lain kan? Gitu Jadi memang berkedoknya biar keliatan baik Oke Nah Mani Gajah ini dipercaya bisa buat pelet Kata dukun Sebenarnya ini sejarahnya Pertama kali Mani Gajah itu ada di sebuah wilayah Saya gak bisa nyebut wilayahnya Itu kepercayaan dimana seseorang Kalau megang atau dititipin Batu Mani Gajah ini Untuk keselamatan kan? Aslinya Untuk keselamatan Untuk keselamatan Di kepercayaan wilayah tersebut Jadi ketika mau merantau Orang tuanya nih Pegang simpen Oke Tapi kenapa jadi buat pelet? Iya Karena maninya? Bukan Karena Karena di Indonesia Bukan di Indonesia doang sih Di dunia bahkan ya Yang Jadi masalah hidup adalah Ya itu Kalau gak harta tahta wanita Oke Iya kan? Ya pasangan Nah pria-pria ini Yang desperate Yang dia gak percaya diri untuk deketin wanita Menggunakan ini Bingung kan? Gak tau teknik-teknik percintaan Padahal ada teknik percintaan Gang Yang lebih masuk akal Yang bisa dipraktekin Dan lebih work Daripada percaya begini ya Akhirnya dukun-dukun Banyak nih kayak Benda-benda kayak gini Dikit-dikit diselewenginya Ini buat pelet bisa Hmm Tergantung sih pasiennya Gang Oke Kalau pasiennya ini Kayaknya rezekinya kurang Hmm Buat tambah rejeki Jadi apapun satu benda bisa di Nih buat aja Nah karena di Indonesia masalahnya banyak yang percintaan Nih buat pelet Lebih dikenali gitu Nah ini sendiri Banyak digunakan oleh dukun-dukun palsu Banyak Oh Banyak-banyak Jadi bukan digunakan Dijual Padahal murah nih Gang Setengah kilonya 50 ribu di toko alat dukun Dan beli ya 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 Di toko alat dukun tuh ini batu kristal kalsit Nama ilmiahnya Jadi dari para pecinta batu juga kurang setuju ketika ini dibilang bisa buat inilah itu lah gitu Jadi si Mani Gajah ini dijual Terus disimpen Cuma disimpen doang Iya Jadi menarik si perempuannya itu Ya ada yang macem-macem itu aja kan Tergantung si dukunnya Oke Ada yang dicelupin ke air di minum airnya Ada yang tulisan di kertas tulisan Arab Terus Dimasukin ke ikan Terus supaya kita Apa namanya tuh Sial-sialnya buang sial Su ikan Ikannya di Buang Satu jodoh gitu Iya betul Itu trik ya Iya Kayak gitu Bukan trik tapi memang untuk nambah belief aja Yes Untuk nambah belief si orang Nah sebenernya kan Orang-orang yang pakai pellet Adalah orang-orang yang gak percaya diri Untuk mendekati lawan jenisnya Ketika dia dapet ini Ada yang namanya manusia itu disebut belief system Kamu tau kan Belief system manusia atau sistem kepercayaan manusia Sugesti Bukan beda Beda Belief system atau sistem kepercayaan manusia Ini ada lima kan Cara berpikir akan merubah tindakan Tindakan akan merubah kepercayaan Kepercayaan akan merubah karakter Karakter baru merubah kenyataan Oke Jadi cara berpikir ini penting Untuk merubah kenyataan Nah Ketika orang percaya ini bisa botel ya Gila beda Berubah Yang tadinya misalkan di sekolah nih Gak berani ngedeketin cewek nih Jadi berani Iya Wah Karena itu Pasti dia suka nih Yang tadinya diem-diem di sekolah nih Berani ngajak kenalan Mulai nakal Eh By the way Tinggal di mana Yo Yang tadi gak berani ngajak Jemput bareng ke sekolah Jadi berani Biasa bareng gue Berarti si batu itu berfungsi dong Untuk keberanian dia Bukan batu ini Belief system kita yang berfungsi Oke Oke Yaudah kayak baju yang kita pake Anggep aja nih Baju bisa pelet Iya Bisa buat pelet Udah ini bisa ngedeketin cewek Nah Cara berfikir merubah tindakan Tindakan tadinya diem-diem aja kan Jadi berubah Tindakan berubah Kebiasaan Kebiasaan yang tadinya di Kelas diem Ngebosenin Boring Jadi ngobrol sama cewek sering Terbiasa Kebiasaan berubah Karakternya berubah Yang tadinya dinilai boring Dia dinilai jadi menarik Sama cewek-cewek Akhirnya banyak yang suka Kenyataannya berubah Iya Iya Semoga ini menjadikan Ilmu buat kawan-kawan Yang selalu percaya Percaya sama dukun ya Iya Lebih baik percaya Kalau butuh jodoh ya minta lah Minta sama Allah Dan kita berusaha Iya Udah kita kerja Banyak duit Nanti cewek juga Ngikutin ya Enggak juga kan Itu salah mitos Saya gak setuju tuh Faktanya gini kan Ada Motivator cinta Di Indonesia ada beberapa Motivator cinta Ada dua yang terkenal Boleh saya sebutin gak Boleh Ronald Frank sekarang Tapi udah vakum dia Oke Ronald Frank ini yang Dulu dikenalnya tuh Tinggi banget tahun 2010an Nah terus ada lagi Dari kelas cinta Ada kelas cinta Lex de Praxis Sama Kei Savory Nah ini tiga orang ini Yang ngajarin teknik-teknik percintaan Oke Nah Dari teknik percintaan itu Sebenernya lebih masuk akal Daripada percepelit gitu Nah Kayak gitu kurang lebih Oke oke Berarti semuanya di dunia ini ada ilmunya ya Ada ilmunya ya Nah kalo ini dikenalnya Pager Goib Pager Goib Dibilangnya Berlindungi rumah Berdoa Ya kan malem-malem Jam 2 malem Suka ada yang kayak bayangan lewat Dibilangnya tuh hantu gitu Ngelapor ke dukun Ya kan Wah ini kok Dilebihin dong sama dukun palsu Ya dilebih-lebihin Nanti Saya cek disini memang ada beberapa jin ya Wah Wah ini yang suka lewat-lewat nih Kayaknya dulu dia Udah lama nih tinggal disini Mau saya usir nggak Nanti dipakuin Satu pakunya 3 juta kan Dari modal jeban 10 ribu Untungnya gede dong Gede banget Makanya mereka duitnya banyak banget Banyak banget kan Banyak banget Oke oke Terus ada lagi apa Ada lagi kayak ini Ini Fosil kacang Fosil Disebutnya fosil kacang Batu Iya Tapi bentuknya kacang Bentuknya kacang Untuk apa ini Ya disebutnya ya itu Mendatangkan rezeki lah Ya gitu-gitu lah Oh ini dipakai sama dukun-dukun Pengaman goib Ya Allah Ini modalnya cuma 15 ribu di tuwalat dukun Ini kan sebenernya buatan nih Ini sim nih Pernah tau Apa ini? Biasa diiketi di bayi Oh ya Dan tau gak Pas dibuka isinya apa Apa? Sampah Serius Nih Di bayi untuk apa ini? Buat anak kecil yang nangis terus Nangis terus Iya Dan bener-bener henti kalo pake ini Sebenernya itu di Kenapa? Disembur pernah tau gak? Ada anak kecil dibawa ke dukun ini Sembur Kaget Terus Gak nangis lagi Kaget Bukan kaget Apa? Trauma Trauma Tercipta trauma Jadi di pikiran bawah sadar Pikiran bawah sadar kita itu Melindungi kita dari hal-hal yang kita anggap bahaya Puh Kaget juga Terus trauma Gigi juga Nah si anak kecil ini berpikir Di pikiran bawah sadar tertanam Kalo gue nangis lagi Gue bakal Bawa lagi kesitu Gue bakal disembur lagi Gak mau nangis Gitu Kang Faktanya gitu Bukan kesaktian Terus biasanya dikasih kalung ini Diiketin Ada teknik ngikutnya Tapi gak bisa nanti Malah banyak yang niru kalo saya kasih tau Teknik ngikutnya Ketika dia Ini ngikutnya sebenernya gak kenceng-kenceng amat Jadi ketika dia Makin gede-makin gede lehernya Kelepas sendiri Oke Sampai kelepas sendiri nanti Baru Dia bakal jadi pribadi yang baik lah Gak mau macem-macem Dibuka nih Ini bukan Buka aja nih Saya udah buka Dan ini dijual Dijual Ya biasanya kalo dukun-dukun kayak gini Seikhlasnya kan Kalo di toko alat dukun 10 ribu Biasanya kan orang kalo ngasih seikhlasnya 50 ribu ngasihnya kan Oh jadi ada toko alat dukun Ada Toko alat dukun Iya yang ngejual-jualin kayak jenglo Terus Kan sulap ada toko alat sulap Dukun juga ada kan Oh Kayak misalkan Wah ini perlu di rumah ini Harus disimpen daun bidara Wah bidara kan ini Itu ajaran itlam kan Hah? Itu ajaran itlam kalo bidara Iya Itu Ya maksudnya mereka juga beli di tempat-tempat itu dong Bukan bukan Bidara mah bukan Biasanya di toko-toko herbal Kalo yang di toko alat dukun Itu biasanya jual-jual yang batu geter Kayak ini apa Jean Apel Jean Apel Jean Itu ada Ada murah Murah? Berapa? 15 ribu Yang kecil Yang gede? Kalo yang gede ada yang 35 Tergantung kan 35 ribu? Iya 35 ribu Wow Iya Ada serius Dia jual nyampe 15-20 juta loh Iya betul Ini Kalo nonton dia pasti Nih Dia malu kali ya Liat kan Dalemnya Apel Jean ini perlu apel Jean Cuman begini doang Apa ini? Kayu kayaknya bekas-bekas kayu gitu Terus ada tulis-tulisan Arab gitu Iya Itu kan buat Seakan-akan ini aja Apa? Belief Seakan-akan ilmu baik gitu Oke Kalo dalam Islam Saya pernah belajar kan Memang Untuk anak kecil Kayak ayat kursi digantungin Itu gapapa kan Ada Riwayat yang Mengatakan Untuk ayat kursi digantungin Di anak kecil Itu gapapa untuk melindungi anak kecil tersebut Tapi ketika udah gede Ayat kursi bukan dijadiin cimat Harusnya Dibaca kan Iya Gitu Diamalkan Iya Al-Quran juga bukan dijadiin cimat di rumah Bukan dijadiin pajangan Tapi dibaca gitu Dibaca ikro Iya Karena kan kita belajar Kalo masih kecil kan wajar Gak bisa baca Makanya dikalungin Oke ini saat luar biasa sekali ya Nih Lu Mau sampai kapan melakukan hal ini Akan terus Iya Dengan banyak serangan-serangan dari Sampai saya Jadi kenangan di dunia ini Karena kan Saya punya Prinsip gini Kang Saya pernah Sama bapak saya Dulu kan Pas sebelum bangkrut Bapak saya kan rental mobil Dulu Oh bukan yang TNI Wah? Oh itu bapak nyamat derajat Duh Gue terhipnotis sama lu nih Jadi kemana-mana Iya 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 Nah dulu sebelum bangkrut Rental mobilnya tuh Suka ditipu-tipu Kita nagih Kang Oke Suka nagih ke orang Terus yang kita tagih Penipunya ternyata Temen lama bapak saya Anaknya temen bapak Anaknya temen lama bapak saya Pas ditanya disitu Saya ngeliat Loh bapak si ini mana gitu Si ini udah meninggal bapak Oh udah meninggal Wah saya banyak banget tuh kenangan Nah disitu saya mikir Kang Oh Kita hidup di dunia ini Pada akhirnya kita cuma jadi kenangan doang Yes Maka dari itu Untuk dikenang baik atau buruk Itu pilihan kita kan Iya Nah saya mau dikenang Sebagai orang yang Udah berusaha semaksimal saya Ngasih tau ini tuh Lu lebih baik percaya Tuhan daripada dukun gitu Intinya itu ya? Intinya gitu Oke Lebih baik percaya ke agama daripada dukun Betul Siapapun pasti mengatakan hal itu Iya Tapi masih banyak orang yang lupa dengan hal itu Tujuan lu itu ya Mengingatkan pada orang-orang yang lupa Sama agama ya kan Iya Karena kalo percaya sama dukun berarti tidak percaya agama gitu Cuma ada dua kemungkinan gak? Kalo percaya dukun cuma ada dua kemungkinan bahkan saya bisa bilang Kalo gak ditipu ya dicabulin Gitu Ya iya Dukun kan dua-dua Saya gak bilang dukun beranak ya Dukun beranak pengobatan tradisional Iya beda lagi itu Dukun jijat itu pengobatan tradisional Yang saya maksud dukun adalah mereka-mereka yang tahu tentang hal goib Padahal di semua agama sepakat hal goib itu tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa Yang bisa mengetahui hanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang disetujui Nah kita bukan nabi ya Yes Bukan rasul Oke Lu ada pesan gak buat masyarakat yang masih ya percaya sama orang-orang dukun-dukun palsu gitu? Ya pesan saya gak apa-apa kamu mau percaya dukun Nanti ketika ketipu atau dicabulin juga sadar sendiri Gitu Kalo saya ada orang ngotot nih Lu mainnya kurang jauh gitu Ya udah gak apa-apa gak apa-apa Percaya aja Nanti lu ketika ditipu udah puluhan juta ratusan juta Ketika lu sadar juga lu bakal sadar sendiri Dan lu juga gak maksa ya kan? Gak maksa Gak maksa untuk orang tidak mempercayai dukun ya kan? Iya itu kan tugas lu masing-masing Karena tugas saya kan Ketika saya cuma gini kan Ketika saya jadi kenangan nanti Tuhan saya nanya Gue udah kasih pengetahuan ini Tanggung jawab lu apa? Gitu Atas pengetahuan yang gue udah kasih Nah saya bisa ngasih tau Saya udah ngasih tau di Youtube Di Facebook Di media sosial saya Di TV Di semua media saya Yang pernah saya kunjungi Bahwa lebih baik percaya agama masing-masing daripada percaya dukun Saya bisa mau pertanggung jawabkan gitu kan Kalo saya gak berbuat apa-apa Gak bisa jawab Iya kan? Saya udah ngasih Gue udah kasih tau perkumpulan ini Lu udah tau rahasia ini Kok lu gak ngabarin Disiksa nanti gue Iya Iya kan? Kayak gitu kan? Iya 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 luar biasa Oh iya? Kang Sule nyoba Atau masih ada waktu gak nih? Apa? Coba apa? Ini apa? Kalo misalkan Kang Sule nih sakit Kalo dukunnya sakit Mau apapun penyakitnya Kalo gak disantet dikirimin Oke Iya kan? Kalo gak digona-gona santet kirimin Saya bisa bilang Kang Sule nih dikirimin Sama orang yang gak suka Kenapa lu bilang gitu? Hah? Kenapa lu bilang gitu? Engga kan seakan-akan saya jadi dukun Oh lu jadi dukun Padahal Kang Sule pernah jadi dukun juga kan? Iya pernah kan? Di Entis Raja Jagong Episode 3 Wah nonton deh Iya Nah Jadi disini saya bisa Kang Kang Sule ini pernah disantet gitu Saya bisa keluarin pengobatannya Oh aku disantet? Oke Boleh? Boleh Siapa nih? Gue pengen tau yang nyantet gue siapa? Nih Saya disini punya minyak Oke Ini minyak udah saya ritualin Udah lu baca-bacain? Udah dibaca-bacain Ini saya udah kasih mantra cicak-cicak di dinding sama Balon ku ada 5 Oke Jadi memang luar biasa Ini saya Olesin ya Kang Ini untuk penarik energinya nih Kang Nah Siapa sih yang nyantet gue? Ini akan narik energi Dari Yang udah dikirimin ke Kang Sule ini Jadi orang ngirimin ke gue Ditarik sama si minyak ini? Iya Tunggu Ini lagi berproses kan Oke Nah ini saya juga ada air Ini air biasa sih Kang Sebenernya bisa Minta dari korban juga Oke Nah terus Gue diguna-guna guys nih Liat-liat Ini kalo saya semprot Nah ini akan keluar darah-darah kotor kan Iya keluar Lah Tuh Guys Aku diguna-guna guys Mulai merah disini Wah bener berarti aku ada yang ngirim nih Iya Tuh Lu yang ngirim ya Iya Iya Jadi kurang lebih kayak gitu Kang Sebenernya warnanya bisa dipertegas lagi kalo minyaknya banyak Dan ini orang bisa percaya ya Bisa percaya Udah lah Gini Pernah gue kayak gini pernah Pernah? Nah terus biasanya kalo udah keluar darah gitu Kang Gak berhenti keluar darah Terus? Coba Ini saya coba tarik ya Tuh Tuh Ada yang nyantin gak Gitu kan Gitu kan Ini dia Ini yang membuat gue berdarah Pori-pori gue Tiga juta Tiga juta Nah biasanya kan Kenapa dukun ketika kayak gini nih Dia gak ada bukti ketika orang mau ngelaporin Ketika kayak gini keluar Ini kita bakar ya Untuk menghilangkan bukti kan Jadi ketika Kang Tuli bayar ke saya Kang Tuli gak punya bukti mau ngelaporin nama Saya ditipu nih Iya Apa buktinya? Masi rambut merah Waktu itu dia bawa Keluarin kujang Iya Buktinya mana kujangnya? Udah dibakar Terus? Mana buktinya? Gak ada Terus pembayaran juga biasanya gak mau pake duit Eh gak mau pake transfer Cash Biar gak ada bukti sama sekali Gitu kan Oke terlepas itu ya Buat mereka di luar sana yang percaya atau tidak Tapi memang ini adalah sebuah trik ya Kita Orang yang melihatnya itu bisa mempercayai Oh iya apalagi yang sugestinya tinggi ya Keyakinannya tinggi sama Tau tentang santet Lu keluar darah akhirnya percaya Terus orangnya Dibayar seikhlasnya Iya Ada yang seikhlasnya ada yang Ada yang Narifin Ada yang narifin juga Ini bisa sembuh nih Tiba-tiba Keluar dari botol Iya Ulat bulu Ulat bulu Dari botol Ulat bulu Wah ini nih Ini kena nih Gue pernah Iya Ada kawat Ada kawat Berarti nih diguna-guna Diguna-guna Berarti gue ketipu Iya Dan Percaya tau Kalau gue mah kan Orangnya penasaran Maksudnya Ya udah sok aja lah gitu kan Ya kan Percaya tau enggak kan Penting gue mah ibadah ngasih duit mah Iya bener-bener Percaya tau enggak Orang-orang kayak kita nih kan Yang sulit di Diketemuin sama masyarakat umum Di luar sana dukun bilang Si ini Punya penjagaan dari dukun ini Hmm Kang sulit tuh banyak yang bilang Punya kodam Hmm Dia bisa sukses tuh Pake penglaris lu Macem-macem Gue mah ada kodam Saudara gue kodam aja ya Iya Ya Ya macem-macem lah kayak gitu loh Betul tapi luar biasa Ini semoga Ini dijadikan ilmu aja lah Buat kalian ya Kalau yang percaya Kalau yang enggak Percaya sama pembicaraannya Si rambut merah ini Ya terserah Ambil yang positifnya Buang yang negatifnya Itu ya Thank you Sudah hadir support Hiji Dua Tilu Thanks Notיים Sub indo by broth3rmax u negócio Sil 방ar Men வ ang lupa Danya Block G ั